Intro Usai meresmikan Gerai Utama Agmil Magelang, Presiden Jokowi makan bakso bersama dengan Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di tengah isu keberpihakannya pada Prabowo di Pilpres Jokowi bilang, Tanya mengenai bakso aja? Menunya apa aja Pak? Menunya apa aja Pak? Apa? Menunya apa aja Pak? Menunya apa aja Pak? Oh ngobrolin bakso, ngobrolin kelapa muda, ngobrolin tahu goreng, enak 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 gitu. Sama pas Pak coba buat di daerah? Iya saya udah diajak bola balik, memang saya udah diajak bola balik, tapi sekali lagi saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja, undang-undang pemilu saja sudah rame. Jalan Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ikut mengomentari momen Jokowi makan bakso bareng Prabowo. Ganjar bilang, ya makin yakin dengan arah dukungan Jokowi di Pilpres. Di lain kesempatan Ganjar menyebut pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden punya hak berkampanye dan diperbolehkan memihak agar mengaktirkan. Kok juga makan bakso sama Pak Presiden gimana tuh Pak? Saya kira itu simbol yang makin meyakinkan dukungan Pak Jokowi kemana. Dan buat kami makin bagus, apalagi kalau ada statement terbuka. Sehingga nanti tidak ada interpretasi lain dan kami sangat menghormati itu. Mungkin habis itu makan soto, habis itu makan budek gitu ya. Boleh saja. Si jalan-jalan ketentuan itu berlakunya hanya untuk Presiden yang mau maju lagi, yang incumbent. Tapi kalau tidak, lebih baik netral semuanya. Seperti perintah Presiden, kemandatkan kepalanyaan itu, TNI, Polri, ASN semuanya netral. Maka ketika kemudian dibalikkan, mulai dengan statement baru, ikut kampanye, maka saat ini agak mengkhawatirkan. Karena proses tidak netral pasti akan berjalan dan itu akan mengurangi kontes demikasi. Pengamat politik UI Huriah menanggapi Jokowi yang tidak terang-terangan menyampaikan dukungan, namun dekat dan intens dengan Prabowo. Menurut Huriah, Jokowi memainkan politik simbolik alat Jawa dan bermanufur dengan memanfaatkan posisinya sebagai Presiden. Kami cawenya Pak Jokowi ini juga menurut saya memperlihatkan karakter Pak Jokowi sebagai seorang politisi. Ini kan dia seperti politisi yang seperti rubah gitu ya. Dia punya strategi, dia menggunakan strategi, ada strategi yang mungkin buat sebagian orang dibilang cerdik, tapi sebagian orang melihatnya licik gitu ya. Karena dia berusaha menggunakan, memanfaatkan berbagai sumber daya yang dia punya dengan kewenangan yang ada, sembari sebenarnya juga itu tadi ya, memastikan bahwa kepentingan dia untuk memenangkan salah satu paslon itu tetap bisa didapatkan dengan tanpa harus gitu ya menunjukkan sikap yang betul-betul terbuka. Nah ini yang saya kira. Memenangkan bakso Jokowi dengan Prabowo di Magelang berlangsung di tengah isu ketidaknetralan Presiden, ASN, dan Aparat. Pekan lalu, pernyataan Jokowi bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye, lebih dulu jadi sorotan publik, hingga kemudian Istana dan Jokowi sendiri mengklarifikasinya. Tim Liputan, Kumpas TV Sepekan setelah menyebut Presiden boleh berpihak dan berkampanye, Jokowi makan bakso bareng dengan capres nomor urut tiga Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Jelang Pilpres yang tinggal hitungan hari, Jokowi intens kunjungan kerja ke Jawa Tengah yang menjadi basis tradisional PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Mengapa Jokowi tidak terang-terangan mendeklarasikan dukungan, namun menampakkan gestur kuat mendukung Prabowo Subianto? Apakah benar Jokowi kampanye untuk Prabowo dengan memanfaatkan posisi aktifnya sebagai Presiden? Sudah ada Ketua Umum Relawan Jokowi Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernusa, Norman Hadinegoro, dan Pengamat Politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Ya, saya langsung ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, ini kan Jokowi terkesan seakan-akan memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Tapi hingga saat ini juga belum mendeklarasikan dukungan kepada Capres manapun. Menurut Anda? Ya, sebetulnya gak usah dibilang terkesan ya. Karena memang Presiden Jokowi itu sejak awal memang mendukung Prabowo Subianto ya. Saya beri contoh misalnya kalimat yang menyatakan bahwa pemilu 2024 itu adalah masanya Pak Prabowo gitu kan. Itu kalimat yang dulu saya ingat sebelum Pak Prabowo menjadi calon Presiden. Dan kemudian kalau Anda lihat juga ya bagaimana beliau menerima Menhan ya sebagai satu-satunya menteri yang datang ke Solo ya pada saat Idul Fitri tahun lalu ya. Itu jelas ya. Dan kemudian bagaimana Gibran juga berkali-kali makan bareng dengan Pak Prabowo ya di rumahnya itu juga jelas. Jadi itu adalah suatu hal yang boleh dikatakan nyata ya. Dan kenapa Pak Jokowi ini tidak mau menggunakan kalimat bahwa dia mendukung salah satu pihak, salah satu calon. Karena Anda tahu ya kalau itu dinyatakan secara harafiah ya. Itu tentunya Presiden jelas-jelas ya bahwa dia mendukung paslon nomor dua dan berarti juga mendukung anaknya menjadi calon wakil Presiden. Dan itu juga berarti itu adalah dia sedang membangun dinasti politiknya ya. Tapi kenapa tidak dideklarasikan saja? Apa-apa yang sebenarnya dikhawatirkan mungkin atau disembunyikan oleh Jokowi sendiri? Saya pikir beliau juga tidak perlu menyembunyikan ya. Kenapa demikian? Karena toh masyarakat sudah pasti tahu ya. Dan kemudian juga apa yang perlu disembunyikan juga ya. Kalau misalnya beliau juga sudah mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye ya. Walaupun kita tahu aturan dalam undang-undang itu sebetulnya untuk Presiden yang sebagai incumbent untuk maju lagi menjadi calon Presiden ya. Dan juga ada persyaratan dia harus misalnya cuti. Jadi itu dan mungkin karena beliau juga tidak mau cuti makanya kemudian beliau tidak pernah menyatakan bahwa dia sedang berkampanye. Tapi Anda tahu ya menggunakan apa istilahnya itu dana APBN untuk Bansos dan kemudian juga menggunakan berbagai kesempatan untuk kunjungan kerja. Itu sebetulnya kan adalah bagian dari kampanye politik Jokowi ya. Yang tadi sudah dikatakan untuk mengerus misalnya kekuatan Banteng dan juga Ganjar di Jawa Tengah begitu. Baik, saya ke Pak Norman. Pak Norman kenapa sih Pak Jokowi tidak secara terang-terangan memberikan dukungannya? Kenapa tidak melakukan deklarasi saja? Toh banyak pihak juga sudah melihat bahwa ini berupakan bentuk dukungan terhadap Prabowo Gibran. Saya rasa Pak Jokowi tidak akan mau melakukan deklarasi. Tidak akan begitu. Semua tahu kok bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo. Ya buktinya saja relawan-relawan intinya saja sudah ke Prabowo. Itu sudah jelas. Jadi tidak usah lah kita bicarakan etika, tidak usah lah kita bicarakan masalah tentang dinasti. Ini politik. Politik itu bisa berubah-ubah. Satu tambah satu bisa lima, bisa tujuh. Dulu pun juga hasta pernah ngomong 7 bulan yang lalu. Bahwa hasta Jokowi bisa menggunakan hasta untuk cuti, untuk kampanye. Tapi untuk PDIP. Pernah ngomong, nggak usah dipermasalahkan lagi. Kan itu sudah jelas. Jadi tugas jadi jangan dicari-cari permasalahannya. Bangsos dan bangsos itu negara. Nggak ya kita lagi susah sekarang. Musim itu gagal semua. Jadi jangan dibawa-bawa masalah tentang bangsos, tentang apa. Saya yakin Pak Jokowi tidak akan mau melakukan berdeklarasi. Itu sudah jelas kok. Dia dengan gerakannya aja udah ketahuan. Dengan siapa dan siapa. Jelas mendukung Prabowo Gibran artinya ya? Jelas. Saya kata kan jelas. Jelas. Tinggal rakyat saja yang menyatakan yang berdaulat. Jangan kita kayak kasih kepanasan. Rakyat yang memilih kok nanti. Apakah di kekosong 3, apakah di kekosong 1. Insya Allah kekosong 2. Oke. Pak Iqrar bagaimana menanggapi ini Pak Iqrar? Sudah jelas pendukung dan juga tidak melakukan cuti dan melakukan pendekatan-pendekatan tertentu? Ya sebetulnya tadi penyataan Pak Norman itu melah menegaskan kita ya bahwa memang Pak Jokowi itu mendukung paslo nomor 2 ya. Dan apa namanya kita juga tahu dari awal misalnya ketika beliau juga mengumpulkan para relawan politik pendukung Jokowi ya pada masa pemilu 2014-2019 ya. Dimana kemudian misalnya kayak Projo atau relawan-relawan lain. Kemudian dikatakan Ojo Kesusu, Ojo Grusa Grusu gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwa semuanya katanya menunggu komando dia. Dan begitu ada apa namanya itu pernyataan bahwa Prabowo Gibran itu diajukan sebagai pasangan calon dan ada juga tahu ya langsung kemudian satu persatu relawan itu secara apa namanya itu secara tegas ya. Itu mendukung Prabowo Gibran ya. Jadi disitu memang tidak perlu dinyatakan tegas-tegas lagi. Walaupun sebetulnya kenapa banyak orang menginginkan supaya ada ketegasan politik seperti itu. Itu supaya kalau memang beliau itu ingin berkampanye ya cuti di luar tanggungan negara lah begitu kan. Oke. Dengan situasi saat ini Pak Ikrar, apakah konflik kepentingan nyata adanya? Atau seperti apa menurut Anda? Jelas ya jelas ya kalau Pak Norman mengatakan bahwa Bansos itu kan bantuan negara dan sebagainya betul. Tapi yang pertanyaan saya ya mengapa kemudian Bansos itu benar-benar banyak sekali khususnya untuk wilayah Jawa Tengah ya. Ada Bansos Kusu, ada Bansos apa namanya itu lain-lain juga ya. Ditahan sampai disitu kita tanya tangkapannya bagaimana Pak Norman? Kenapa tiba-tiba menurut Pak Ikrar Bansosnya banyak sekali khususnya di Jawa Tengah? Yang kita tahu Jawa Tengah adalah kandang banteng. Sebuah Bansos itu bergantung di Jawa Tengah saja Pak. Tentang Indonesia dong. Dari 22 juta rakyat itu diberikan Bansos. Dianggarkan oleh negara. Kenapa? Kenapa bukan negara Indonesia saja yang terpuluh. Negara-negara lain juga bermasalah tentang masalah tentang tangan. Jadi Pak Jokowi itu mengantisipasi. Jadi jangan dikaitkan dengan pemilu, Bansos hingga. Tentang berjalan kok. Itu program negara. Program pemerintah itu yang harus dilaksanakan. Misalnya kalau bangsa situ misalnya paslon ini Rambir Ali misalnya dari 03, 01, atau 02 itu salah. Ini program negara kok. Nah kebetulan program negara pas lagi dalam kuasana mau pemilu. Itu aja kemasalahnya. Tapi Pak Norman. Halo? Ya silahkan Pak Ikram. Kalau Anda baca catatan pinggir kompas ya. Berapa hari yang lalu. Kalau nggak salah 2-3 hari yang lalu. Jelas di catatan pinggir itu dinyatakan Bansos Puso itu hanya untuk wilayah Jawa Tengah. Itu yang harus diingat. Nah kemudian yang sekarang juga lagi rame itu ya. Bansos yang jumlahnya bantuan BLT ya. BLT Puso tadi maksud saya. BLT yang kemudian yang 200an ribu itu juga nanti akan dirapel ya. Akan dibagikan bulan depan itu jumlahnya 600 ribu rupiah ya. Karena itu 200 kali 3 bulan ya. Dan Anda tahu 600 ribu rupiah itu meaningful banget ya. Kalau misalnya caleg aja mengeluarkan 100 ribu sampai 50 ribu untuk mempersuasi para pemilih ya. Ini 600 ribu melalui Bansos itu sangat besar sekali Pak Norman. Saya rasa lebih kurang. Saya rasa kurang Pak Ika. Gimana Pak Norman? Saya rasa 600 ribu kurang. Bila baru 1 juta kita kasih. Nggak ada masalah kok. Ini surat Indonesia kok. Ya kan. Di bangsa. Pemerintah negara ini atau BNN ini membantu rakyat diberikan kepada rakyat. Benar rakyat ini bergaul. Tapi banyak yang mempertanyakan jika pembagian Bansos ini berdekatan sekali dengan tahun politik. Dan banyak simbol-simbol atau simbolik gestur yang dilakukan Jokowi yang memang banyak pihak yang menduga ada dukungan kepada Pak Slon nomor urut 2. Begini Bu tergantung interpretasi kita. Ya kalau mungkinnya kalau dari sedilihan dari KCM 03 misalnya pasti dia akan ngomong wah ini nggak bisa dong begitu. Dilihan dari KCM 01 juga akan bicara seperti itu. Karena memang suasananya mau pencoblosan. Negara tetap jalan. Setelah pencoblosan kan masih tetap. Tapi dari pihak Anda sendiri khawatir tidak ada multitafsir dengan pembagian Bansos ini? Nggak ada tuh. Setelah saya nggak ada. Tidak ada. Pak Presiden itu setelah saya kalau masalah. Nggak ada. Setelah saya Pak Presiden itu terbiasa mau bagi-bagi beras itu. Dari zamannya wali kota sudah dibagi-bagi beras. Bagi-bagi sembahkan. Itu sudah beranggap. Tapi Pak Norman ya kalau kita lihat pernyataan R. Langga Hartarto ya kita mendengar kembali pernyataan dari Ketua PAN ya Zulkifri Hasan jelas ya kalimat yang digunakan ini adalah Bansos ini berasal dari Presiden dan Anda semua berterima kasih kepada Presiden. Dan kalau ingin mendapatkan Bansos selanjutnya makanya pilihlah ya calon Presiden yang kira-kira akan didukung oleh Presiden. Itu jelas pernyataan R. Langga Hartarto maupun Zulkifri Hasan ya. Jadi disitu menunjukkan betapa para dua menteri ini menggunakan Bansos untuk kampanye. Silahkan ditanggapi Pak Norman. Jangan diperlintir seperti itu Pak Hidra. Loh ini bukan-bukan saya melintir. Halimat yang melihat berdua kata pemukakan itu seperti itu. Benar. Benar. Kenapa Pak Jokowi ke 02? Karena 02 ini komitmen akan melanjutkan program-programnya Presiden. Berkelanjutan. Lalu bagaimana dengan komitmen netralitas yang sempat digaungkan Jokowi beberapa waktu lalu Pak Norman? Komitmen netralitas sebagai Presiden, sebagai Kepala Negara di Plipres 2024. Sebagai Kepala Negara tetap netral. Tapi juga gak lepas. Karena masalahnya apa yang menjadi pasmen itu juga, calon-calon Presiden itu juga itu masih menteri. Itu masalahnya kan disitu. Apa salah misalnya Pak Jokowi kemarin itu bergelang. Dengan Pak Menteri, dengan Pak Prabowo. Itu kan dalam rangka tugas itu. Baik, terima kasih atas perspektifnya pengamat politik Ikrar Nusa Bakti dan juga Norman Hadi Negoro, Ketum Relawan Jokowi Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernusa, atas waktunya di Kompas Petang. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.